Intro Kerja keras tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan BBBD Kabupaten Padang Pariyaman dibantu masyarakat setempat akhirnya membuahkan hasil. Empat dari tujuh orang korban yang masih tertimbun tanah longsor akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dandim 03-08 Pariyaman Letkol CZI Titan Zmiko mengatakan pencarian korban cukup berat karena material longsor menimbun seluruh rumah korban. Apalagi proses evakuasi hanya menggunakan peralatan seadanya. Keempat korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Padang Pariyaman untuk pemeriksaan sekaligus dikumpulkan bersama tiga korban meninggal sebelumnya yang lebih dulu ditemukan. Total korban yang tertimbun tanah longsor di Korong Tanah Taban, Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubwa Aluang Kabupaten Padang Pariyaman. Berjumlah tujuh orang yang merupakan satu keluarga. Ada kesulitan tadi Pak Pasir Pak Kwasi penjadian korban? Ya tentunya dengan kita melihat kondisi bedanya masalah, artinya korban berada dalam timbunan tanah. Dan kita juga menggunakan alat-alat yang manual, jika itu merupakan tantangan tersendiri. Namun alhamdulillah sebetulnya berjalan lancar, mental korban bisa kita menemukan dan kita bapak lagi ke rumah sakit umum karibah. Sebelumnya bencana tanah longsor yang menimbun satu keluarga di Padang Pariyaman itu terjadi pada Rabu Malam. Seiring tingginya curah hujan mengguyur daerah Padang Pariyaman sepanjang Rabu Siang. Sehingga menyebabkan bukit yang berada di belakang rumah korban longsor dan merusak tiga rumah warga di lokasi itu. Satu keluarga diantaranya tewas tertimbun, sementara korban lainnya hanya mengalami patah tulang. Melihat kondisi cuaca yang terjadi dan dimeminta warga untuk waspada. Karena cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan sehingga rentan memicu bencana. Dari Padang Pariyaman, demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.